Intro Untuk tugas reportasi inspirasi lokal, kali ini saya akan mewawancarai seorang wanita Papua. Beliau adalah Aprilia Grace Amai, beliau merupakan alumni dan sekaligus awardi beso LPDT. Beliau menambatkan studi S2-nya di Universitas Gajah Mada dengan beso LPDT. Dan saat ini tengah menempuh program doktoral di Queen's University Dalpa Cunyedic Kingdom pun dengan beso LPDT yaitu beliau mengambil program PhD Informasi. Saat ini beliau tercatat sebagai salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Kesehatan Papua di Kota Skorong. Selain aktif sebagai dosen, beliau juga aktif di beberapa kegemaran sosial. Beliau merupakan salah satu founder Kojak Kampung Papua. Nah, Kojak Kampung Papua merupakan komunitas anak muda yang mempunyai mimpi untuk membangun kampung yang tertinggal di Papua, khususnya di Kota dan Kabupaten Skorong. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng Kak Apri. Ini merupakan salah satu impian saya dan saya rasa banyak juga teman-teman semua yang berimpian untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Dan juga sebagai dosen, saya merupakan satu kewajiban juga untuk melanjutkan studi sehingga saya juga bisa mendapatkan ilmu dan skill yang lebih baik lagi untuk bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa saya. Sebelum kita memutuskan kenapa kita membutuhkan proyek Kampung Papua, kita sudah ada survei dulu dan ada beberapa informasi juga kan dari teman bahwa ada di suatu daerah yang kekurangan air bersih. Dan di mana juga di situ anak-anaknya masih belum bisa proper untuk baca dan menulis dan juga berhitung. Proyek utama kita adalah bantu masyarakat untuk bisa mengakses air bersih. Akhirnya salah satu teman berinisiatif gimana kalau kita cari dana saja melalui kitabisa.com. Jadi proyek air bersih ini kita laksanakan di Kampung Usili. Jadi di situ sudah ada dokumentasi yang kita, apa saja sih yang sudah kita lakukan. Jangan pernah takut bermimpi, kemudian jangan pernah putus asa, kemudian do your best, dan juga berdoa selalu, dan juga cari support system yang bisa mendukungmu. Karena tanpa support system atau teman-teman yang memiliki visi dan sama, impian itu mungkin akan bisa hilang. Dan semangat kita untuk mengejar impian kita juga akan hilang. Jadi selalu posisikan diri kita untuk di mana tempat kita bisa bertumbuh, di mana tempat kita bisa untuk mengecapai impian kita. Biaya ini kan gratis nih. Jadi apa sih juga yang bisa saya berikan kembali setelah saya mendapatkan biaya siswa ini? Apa sih jenis kontribusi yang bisa saya berikan untuk, at least dari komunitas kecil saya dulu deh. Kita berkontribusi untuk sesama kita, untuk sekitar kita, nggak harus hal-hal besar. At least it's just hal kecil.